Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah. Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang dilakukan adalah mengkondisikan uang sebesar Rp349.000.000 di DPR itu. Karena itu diserahkan ke Satgas maka ini laporan berikutnya. Laporan tahap ini yang ingin kami sampaikan dari saya selaku ketua tim pengarah Satgas tersebut. Hari ini mengadakan rapat mendengarkan laporan yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat terkait. Ada Deputi Bidang Hukum dan HAM sebagai ketua. Kemudian ada Deputi Bidang Koordinator Kamtip Mas, Kemenko Polukam, dan Direktur Analisis Pemeriksaan PPATK sebagai sekretaris tim. Dan ada Pak Kepala PPATK, Pak Iban Gusti Awandana. Dari tenaga ahli yang sudah menganalisis ini, hadir Bapak Yunus Husein, Bapak Muhammad Yusuf, keduanya mantan Kepala PPATK, kemudian Bapak Rimawan Pradiptio, pakar, dan ini banyak. Ada Ibu Wuri Handayani, Bapak Tupo Santoso, Bapak Gunadi, Bapak Danang J. Widoyoko, Ibu Mutiagani Rahman, Mas Ahmad Santosa, Ibu Ningrum Natasha Sirahid, dan Kepala atau Ketua Pokja 1-2 juga hadir di sini Dirjen Beha Dukai Kementerian Keuangan, ada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan perwakilan penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan Polri, Polri ya? Oh iya, Polri. Baik, laporannya begini, Satgas TPPU terus bekerja untuk memastikan tindak lanjut atas penyelesaian 300 LHA, laporan hasil analisis, strip LHP, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi dari PPATK terkait dengan Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah, khususnya terhadap nilai transaksi sebesar Rp189 triliun, yang merupakan transaksi terbesar dalam kasus importasi emas. Setelah diadakan pendalaman antara Satgas TPPU, Dirjen Beha Dukai, Dirjen Pajak bersama KPK, dan tentu ada Kejaksaan Agung dan Polri di tim ini, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Penyidik Direkturat Jenderal Beha Dukai meyakini, telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam penanganan surat yang dikirimkan oleh PPATK nomor SR205-2020 dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp189 triliun. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor 7, tanggal 19 Oktober 2023 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SP-DSP kepada bidang pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dua, transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan 2019 melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan grup SB SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya Pungutan PPH sesuai pasal 22 atas emas batangan eksimpor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton Tiga, modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor padahal berdasar data yang diperoleh emas batangan sebesar 3,5 ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri dengan demikian grup SB telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPH pasal 22 keempat Direkturat Jenderal Pajak juga memperoleh dokumen perjanjian tentang pengolahan anodalogam dari salah satu BUMN yaitu PT. Antam ke grup SB PT. LM pada tahun 2017 yang diluga perjanjian ini sebagai kedok dari grup SB untuk melakukan ekspor barang yang tidak benar saat ini masih ditelusuri jumlah pengiriman anodalogam dari PT. ATM ke PT. LM dan pengiriman hasil olahan berupa emas dari PT. LM ke PT. ATM untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya yang kelima Direkturat Jenderal Pajak memperoleh data bahwa grup SB melakukan SPT secara tidak benar sehingga Direkturat Jenderal Pajak menerbitkan surat pemerintah pemeriksaan bukti permulaan atau SPIN bukper tanggal 14 Juni tahun 2023 terhadap empat wajib pajak grup SB data sementara yang diperoleh terdapat pajak kurang bayar beserta denda yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah untuk grup SB enam dalam menjalankan bisnisnya SB memanfaatkan orang-orang yang bekerja padanya sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana kepabianan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dan terakhir PPATK telah menyerahkan data tambahan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari puluhan rekening grup SB kepada Direkturat Jenderal Pajak untuk dilakukan analisis kebenaran pelaporan pajaknya saudara itulah perkembangan tentang penanganan kasus tindak pidana pencucian keuangan yang dulu sempat gaduh di DPR jadi ini terus berlanjut memang penanganannya terpisah-pisah karena itu melibatkan 300 surat banyak yang sudah ditindak dari kasus dari kasus ini misalnya Rafael Alun saudara tahu angin prayit juga saudara tahu ada di dalam 300 surat itu sekarang sudah kemudian di berbagai tempat di bandara Suta misalnya juga sudah ditangani kemudian ada pemecatan secara administratif mutasi penuruan pangkat dan sebagainya sudah ada semua tapi bedanya harus terus dilanjutkan dan banyak yang bertanya mengapa lama saudara penegakan hukum itu memang lama karena harus hati-hati agar orang yang tidak salah tidak menjadi korban beda dengan kejahatan kejahatan itu bisa dilakukan orang dalam satu menit tapi kejahatan yang satu menit itu kalau disidik ke proses hukum bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan jadi satu menit bisa dibanding tahunan antara kejahatan dan penegakan hukum itu nah itu saja laporan dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah apa lagi soal SB status SB sudah ditahap kenapa masih sakit sakit kan sakit di rumah sakit baris krim kan sudah disini sudah terlibat sudah bagian dari tim ini baris krim kejahatan agung itu tim dari ini maka saya tadi nyebut KPK khususus karena KPK bukan menjadi bagian dari tim tapi bagian untuk kerjasama cukup untuk SB sendiri atau sudah keluar penahanan untuk di luar keluar negeri dan sebagainya sudah SBDP apa kencekalan dari KPK apalagi ini kan ini kan masa 11 SBDP perlu sampai Desember 2023 ini sudah berapa persen yang berhasil ditangani kemudian juga untuk pagi yang pada 6 ton itu kalau nilai rupiah itu nilai berapa nanti aja wawacara khusus ya kalau presentasinya belum dihitung kalau yang 3,5 ton tadi belum dihitung uangnya tapi saudara bayangkan emas 3,5 ton berapa gede itu kalau uang bayangkan gitu aja 3,5 ton kan bisa saudara hitung sendiri sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh